Halo in people, selamat datang di pocil, podcast sambil ngecil bersama saya Gisela Azaria. Dan kali ini Gisela ngomongnya nih agak misterius-misterius segini karena narasumber kita kali ini profesinya bukan profesi biasa. Yang tugasnya untuk menguak, mengungkap, atau apapun lah itu sebutannya. Jadi daripada kita tebak-tebak langsung aja kita sambut, ini dia detektif Jessica. Halo. Dari The Eye Detective. Halo detektif. Aku panggilnya Kak Aja kali ya. Boleh, mangga. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan sehat. Tugas, sudah kasus-kasus lagi banyak banget nih Kak. Kebetulan sih untuk bulan ini kita lagi ada ngerjain beberapa kasus artis ya. Untuk selingkuhan jadi ya lumayan lah, agak padat. Oke oke. Nah sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, aku pengen anehnya nih Kak. Sebagai perempuan kenapa sih bisa berpikiran untuk menjadi detektif atau private investigator? Kalau secara personal sih sebenarnya memang saya suka hal-hal yang berbau adventure ya, tantangan gitu lah. Dan kebetulan memang jodoh profesi saya di CD, jadi ya kita lanjut aja di sini. Wow, terus kerjaan seorang detektif itu sebenarnya sama nggak sih kayak yang di film-filmnya itu Kak? Kayak Sherlock Holmes atau Conan kan ya, masih kecil kan gitu sepenuh. Sebenarnya sih kalau kita nonton di film ya, sebenarnya kan kalau di film itu lebih ke kasus-kasus misalnya kita bahaslah Sherlock Holmes atau James Bond itu kan biasanya pencurian atau perampokan, terus pembunuhan anak konglomerat seperti itu ya kalau di TV. Tapi kalau Indonesia ini kita swasta sebenarnya tidak seperti itu, jadi kita tidak akan manjat-manjat gedung, naik-naik pohon, kita tidak seperti itu, kurang lebih berbeda sih sebenarnya. Berbeda, nah karena berbeda itu, investigasi apa aja yang dilakukan biasanya? Kalau untuk investigasi sendiri kan sebenarnya, kita berbicara investigasi kan berarti penyelidikan ya Mbak ya, penyelidikan sendiri kan sebenarnya ada beberapa kasus yang kita bisa kerjakan dan tidak. Jadi kalau untuk investigasi swasta, kita juga mengerjakan kasus-kasus yang bersifat individual gitu, dimana biasanya yang kita provide service ini adalah untuk individu, klien individu seperti kasus investigasi perselingkuhan, pengawasan anak atau background check ya untuk mengetahui latar belakang seseorang atau juga ada perusahaan-perusahaan korporat ya untuk perusahaan seperti misalnya dia ingin mengetahui latar belakang dari si vendor atau kompetitornya seperti itu, bisa dibantu. Jadi yang ranahnya lebih privasi ya memang yang private dan bersifat mempidana ya gitu ya? Bisa, sebenarnya kalau misalnya ada kasus yang nantinya akan dilanjutkan ke proses hukum, itu kita akan lihat dulu kasusnya, nanti kemudian akan diteruskan dengan kuasa hukum biasanya jika memang ingin dilanjutkan ke persidangan, nanti bisa dibicarakan. Oh bisa? Bisa dibicarakan. Bisa ya, jadi kalau misalnya sampai kasus ke tahap sana, itu jadi detektif swasta ini bertugas untuk ngeriset sebelumnya atau kayak gimana tukar? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk investigasi kita berbicara secara umum dulu ya, investigasi umumnya ya, jadi kalau dari swasta sendiri investigasi swasta kan berarti detektif swasta. Kita bisa menyelesaikan suatu kasus, sebutlah misalnya kasusnya perselingkuhan. Lalu dari bukti-bukti perselingkuhan tersebut ingin dibawa ke pengadilan sebagai gugatan ya. Nah itu bisa dilanjutkan melalui kuasa hukum gitu. Jadi dari kliennya sendiri memang harus memiliki kuasa hukum untuk mengolah data dari investigasi untuk kemudian dijadikan gugatan di pengadilan seperti itu. Wow, semakin seru. Kak, ada nggak sih pengkhususan atau spesialisasi gitu untuk kalau detektif wanita, tugasnya apa? Kalau detektif pria, tugasnya apa? Karena kan aku melihat di iDetective ada Instagramnya detektif.wanita gitu, benar-benar khusus ke wanita. Itu gimana tuh, Kak? Iya, oke. Jadi memang iDetective sendiri kita ada beberapa anak perusahaan lagi ya. Jadi dari iDetective itu kita ada detektifwanita.com ya, dimana detektifwanita.com itu apa namanya, anggota-anggotanya, personil private investigatornya itu berisikan seluruh wanita-wanita cantik lah istilahnya gitu. Wow. Ya, kenapa kita sebut cantik ya? Karena ya memang secara fisik kita rekrut mereka yang good looking pertama itu. Kenapa kita harus mengatakan good looking? Karena agent-agent ini nantinya akan diturunkan ke lapangan untuk melakukan permintaan-permintaan khusus dari klien gitu. Seperti misalnya, ada klien yang ingin melakukan investigasi tetapi tidak mau diikuti oleh laki-laki. Jadi khusus untuk permintaan-permintaan khusus gitu. Tetapi tidak kepada arah yang negatif ya. Ini saya tekankan di sini kan. Misalnya ada juga anak perempuan misalnya pergaulan bebas gitu. Nah inginnya dengan perempuan, kita buatlah detektif wanita itu gitu. Ya, jadi untuk saat ini memang pekerjaannya memang sama investigasi, cuma ya memang personilnya semuanya wanita. Misalnya masuk ke tempat, sorry to say ya, prostitusi. Ya, atau masuk ke ranah-ranah yang, sorry to say, open DO. Ingin mengecek ke arah sana, dimana membutuhkan sentuhan lembut para wanita lah istilahnya gitu ya. Jadi kita menggunakan wanita sebagai agentnya. Kalau tentunya memang wanita punya, ada talent kayak dari dalam diri kita kayak udah punya itu ya. Punya keahlian masing-masing ya. Jadi klien itu bisa memilih lah ya istilahnya mau detektifnya wanita ataupun pria ya kayak gitu ya. Kalau-kalau iDetective sendiri sebenarnya kan dia general ya untuk kasus-kasus perusahaan dan individu semua. Kalau detektif wanita sendiri memang mengkhususkan diri untuk permintaan-permintaan khusus lah. Permintaan khusus ya? Ya, seperti itu. Baik. Hingga kini ada kurang lebih berapa kasus nih yang ditangani? Kalau untuk dari awal sampai sekarang sih sudah ratusan ya Mbak ya. Kurang lebih ya. Kita kan iDetective dari tahun 2008 ya. Jadi ya cukup lama sih. Lama. Paling banyak apa Kak sekarang sampai sekarang? Apanya nih? Kasusnya paling banyak dari ratusan kasus gitu ya? Kalau kasus umumnya yang datang pasti perselingkuhan ya itu mendominasi. Seling itu ya? Ya mendominasi bisa kita bilang itu 80% dari kasus itu pasti ranya ke sana. Wow. Gitu. Baik, baik. Pernah nggak sih ada hal lucu yang terjadi gitu selama menjadi detektif atau private investigator? Ada pengalaman lucu ataupun unprogget atau momen gitu? Ada sih. Kalau saya secara personal ya, saya secara pribadi kalau turun investigasi itu pengalaman yang paling tidak enak itu ketika saya harus undercover ya, menyamar. Jadi melakukan suatu pengawasan di daerah kawasan prostitusi ya di Jakarta, Jakarta Pusat lah ya. Jakarta Pusat daerah situ. Ya sempat ditawar gitu kan. Karena kita mantau perempuan malam, jadi kita disangkanya ya perempuan malam. Jadi hal-hal kayak gitulah. Banyak hal-hal aneh lah. Kita juga ya kadang ngikutin orang bisa masuk-masuk ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah kan. Ada macem-macem lah. Jadi kalau investigasi itu kita bisa kalau naik-naik banget, kalau turun bisa turun banget. Maksudnya untuk sosialisasinya ya mbak ya. Jadi kalau misalnya memang lagi masuk ke yang bawah-bawah banget ya kita ke gorong-gorong-gorong banget. Tapi kalau lagi yang mewah sekali ya kita bisa ke tempat-tempat yang memang, jadi memang harus seperti bunglon lah. Ya, bunglon ya. Dari perawakannya juga grooming-nya semua harus benar-benar ini banget ya. Ya, sesuai. Sesuai ya sama lokasinya gitu ya semuanya. Betul, betul. Biasanya, oke tadi kan kita udah nanya apa aja kasusnya nih. Sekarang pengen nanya siapa aja sih yang biasanya pakai jasa detektif atau profit investigator. Oke, kalau untuk klien sendiri ya sebenarnya kan kita ini, balik lagi kita ini swasta. Jadi memang rata-rata yang datang ya individu lah gitu. Bisa dari golongan-golongan swasta, pengusaha-pengusaha swasta, masyarakat-masyarakat dengan kalangan ekonomi tertentu ya kita sebut. Ada juga yang dari artis, ada juga yang pejabat, ada juga yang politikus. Tapi biasanya, commonly ya, memang kasusnya perselingkuhan. Oke, aku penasaran Kak, ini kalau sampai keluar kota gitu atau apa, itu juga menerima? Sebenarnya kita beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Sulawesi dan Papua. Cuma semenjak Covid, menyerang Indonesia gitu kan. Jadi memang kita, ya ada beberapa kehilangan personil lah ketika Covid itu. Jadi kita memperkecil lingkup investigasi kita untuk Pulau Jawa aja sih saat ini. Pulau Jawa aja saat ini ya. Oke, baik. Nah, bisa dong Kak, diceritain dong cara kerjanya tuh dari awal sampai keis selesai itu gimana? Step-step by stepnya gitu prosesnya, Kak. Kasusnya apa nih? Mungkin ya yang kita... Yang umum aja ya? Ya, umumnya perselingkuhan yang paling sering ditangani sama detek. Oke, kalau untuk kasus indikasi perselingkuhan itu biasanya pasti kita yang pertama akan bertemu dengan klien ya. Kita akan bertemu dengan klien, kemudian kita akan berdiskusi. Karena klien juga kadang ada yang mau bertemu dan ada yang tidak gitu. Karena kan mereka menjaga privasi ya. Lalu setelah kita mendiskusikan kasus, barulah kita melakukan pemetaan nih. Dalam arti ketika kasusnya sudah deal, oke Bapak atau Ibu kasusnya perselingkuhan. Ini metode investigasinya, kita berikan info, ini metode investigasinya, ini angkanya, cocok, eksekusi. Jadi kita pemetaan dulu, semuanya kasusnya ini, daerahnya di sini, di sini, kita pelajari semuanya. Setelah mapping selesai, barulah kita eksekusi. Kita langsung turun ke lapangan, kita kerjakan di hari itu. Oke, kalau kayak gitu, aku sih penasaran sama banyak hal lagi. Tapi kita mungkin kiris dulu ya, biar terganggu nih. Oke, tadi kalau kita sudah dikasih tahu cara kerjanya, pastikan sudah pernah banget melakukan undercover ya. Pernah banget, tadi juga udah dikasih tahu spill 2, jadi undercovernya jadi siapa aja, udah pernah gitu. Nah, tapi aku penasaran, di luar itu pernah jadi apa lagi tuh ya? Mungkin aku tadi belum denger, atau mungkin agent-agent yang lainnya tuh. Pernah jadi apa aja sih kalau undercover itu? Sebenarnya kalau undercover itu, hal yang paling jarang kita lakukan ya kalau di lapangan ya. Karena ketika undercover kan, let's say lah, dari Peter Parker mau jadi Spider-Man, terus dari Spider-Man mau jadi Peter Parker lagi kan, harus ganti kostum ya, repot gitu. Sedangkan kalau investigasi kan dia sistemnya harus jalan terus gitu loh. Jadi sebenarnya ketika kita sudah undercover di hari itu, ya kita akan terus-terusan jadi hari itu untuk kayak situ. Jadi kalau dibilang undercovernya udah jadi apa aja sih, kalau sejauh ini sih kita jarang melakukan undercover ya mbak. Cuma kalau pengalaman saya secara pribadi sih, ya itu jadi kupu-kupu malam gitu. Baik, baik. Wow. Terus kalau lagi kayak pengintaian gitu kak, itu gimana tuh? Emang kayak ada rasa takutan gitu gak sih kak? Awal-awal atau ya sampai sekarang mungkin ada rasa ketakutan gak sih kalau lagi pengintaian gitu? Kalau sebenarnya sih kalau namanya investigasi ya kita ngikutin orang lah. Ibaratnya misalnya lagi surveillance-nya atau pemantauan. Kita mengikuti orang, kita lihat dulu juga kan target operasi kita ini siapa gitu. Kalau misalnya orang-orang dengan banyak pengawalan, misalnya dia ada bodyguard-nya atau ada asisten-nya. Misalnya kalau artis kan asisten-nya banyak tuh ya bisa sampai 3-5 orang gitu kan. Misalnya kayak gitu agak repot. Tapi kalau ya orangnya swasta, individu biasa ya sebenarnya masih oke lah. Terus bagaimana menanggapinya tuh biasanya kalau misalnya ketemu sama yang seperti itu yang kayak banyak bodyguard yang seram-seram seperti itu? Oke jadi namanya investigasi ya kita sebagai private investigator, detektif swasta. Kita memang memiliki skill yang memang harus sudah tertanam yaitu kita harus bisa beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi yang terjadi. Rasa parno, panik, cemas itu gak boleh punya. Kita harus jadi orang yang ibaratnya confident lah gitu dengan apapun yang terjadi dan mengantisipasi segala hal yang terjadi. Jadi kalau dibilang rasa deg-degan ada, ya ada cuma kita sudah terbiasa lah dengan itu. Sudah terbiasa lah. Terus kalau misalnya yang baru mau awal nih join gitu as a detektif dan dia itu skill-skill apa? Tepan tadi udah sempat di-skill skill-skill apa aja? Mungkin boleh lebih diterperinciin gak? Mungkin siapa tahu ada yang tertarik gitu untuk mengikuti jejak detektif sika. Kalau untuk saat ini sih memang iDetektif sendiri belum membuka lawan pekerjaan lagi ya. Dan untuk rekrutmen biasanya memang kita tidak membuka tetapi kita memilih. Jadi ibaratnya kita yang cari. Jadi bisa on the spot gitu loh kayak bisa lagi di suatu tempat nih orang oke. Ya kita langsung ajak dia. Kalau dia mau ayo, yaudah. Seperti apa itu? Maksudnya kayak kita bisa melihat itu oke tuh kayak bayi apa tuh melihatnya kayak gitu? Saya pernah ngerekrut untuk detektif wanita juga. Waktu itu saya dapat waktu satu bulanan ya. Jadi kita main ke suatu klub. Klub malam yang notabene isi tempatnya perempuan semua. Di daerah pusat ya, bukan selatan. Pasti paham kan mba beda ya pusat sama selatan. Nah jadi ya memang kita lihat adanya yang kira-kira memiliki kompetensi kesana. Dari segi komunikasi, dari cara teknik-teknik. Mungkin dia punya keahlian-keahlian sepaya atau apa gitu. Lalu kita ajak ngobrol, kita dekati, kita ngobrol. Lama-lama ya kita tawarin pekerjaan itu. Dia mau ambil, nggak yaudah. Tapi kalau untuk yang laki-laki ya biasanya kita lihat dari satu. Apakah dia bisa berkendara atau tidak? Dalam arti berkendara itu motor, mobil. Jadi memang harus bisa menguasai, mengemudi dengan kendaraan bermotor. Lalu juga memang harus bisa beradaptasi dengan segala situasi. Lalu juga yang pasti good looking. Kenapa sih kita pilih good looking? Karena kita perlu orang yang bisa, ibarat kata bisa ke atas, bisa ke bawah gitu. Jadi harus mencocokkan lah gitu kan dari lookingnya seperti apa. Untuk ditempatkan di suatu posisi-posisi tertentu gitu. Lalu juga ya orang-orang yang memang di sini nih tertarik gitu loh. Dengan profesi yang seperti ini. Oke nanti ketika udah dipilih gitu, nanti akan ada pelatihan lagi juga gitu. Oh iya, kita ada pelatihan. Oke. Kalau memang sudah oke, kita lanjut. Oke, baik. Nah tadi kan berkata cara kerjanya. Cara collect, mengumpulkan informasinya tuh gimana Kak? Cara mengumpulkan informasi, misalnya ada klien nih gitu. Let's say gitu. Cara mulai mengumpulkan informasinya itu mulai dari mana sih? Atau gimana caranya sih Kak? Jadi kalau kita balik lagi ya, kita bahas yang general itu investigasi perselingkuhan ya Mbak ya? Yang sederhana lah. Jadi kalau untuk investigasi perselingkuhan nih, misalnya si klien mau tahu, ini suami saya, sebutlah kelainnya ini perempuan si istri. Dia ingin tahu, suami saya nih selingkuhnya dengan siapa sih gitu kan? Ya kita mulai dari pengawasan, kita ikuti dia, keseharian dia, sampai dia bertemulah dengan si perempuan-perempuan. Atau sebutlah dia satu perempuannya, atau ternyata dua, tiga. Nah dari hasil pemantauan itu kan kita mendapatkan temuan ya istilahnya. Kalau investigasi itu sebutannya temuan. Nah temuan-temuan apa saja nih yang kita collect dalam beberapa hari ke depan. Kemudian kita rangkum, kita analisa. Kita buka nih baratnya kartunya. Nih orang-orangnya, perempuan-perempuan-perempuan ini nih. Mana yang paling mendekati, mana yang intensitasnya paling sering, Mana yang, sorry ya check-in gitu kan. Ya itulah berarti kan selingkuhnya. Karena laki-laki sama perempuan masuk hotel, ya ngapain lagi kan. Kalau bukan ke arah sana gitu. Oke, oke. Siap. Terus biasanya satu case itu membutuhkan waktu berapa lama sih? Sampai selesai? Tergantung. Tergantung kasusnya gimana. Karena setiap kasus pasti kan kompleksitasnya berbeda-beda. Dari yang paling simple berapa lama, yang paling komplikatif berapa lama tuh biasanya? Dua-tiga hari ada, ada yang satu minggu, ada yang sampai satu bulan. Ada yang sampai satu tahun juga belum selesai-selesai ada. Ya tahunnya seperti aku gitu. Iya, itu ada juga kayak gitu. Wow, kalau yang ketahunan gitu ada ya berarti ya? Ada, itu biasanya. Kayak gimana tuh biasanya? TO-nya, target operasinya emang si yang keselingkuh ini emang udah mahir sekali. Oh dia udah mahir, emang udah biasa ya? Jadi dia bisa menutupi jejaknya gitu. Iya, itu yang susah. Jadi satu tahun juga kita nggak setiap hari. Tapi kadang-kadang kita jeda. Seminggu kita jeda, lanjut bulan depan. Iya, ini juga juga ya, kayak rasa ada yang ngikutin ya? Betul, bisa begitu juga. Wow, saya ada, ini tertanyaan jadi detektif. Oke, oke. Berarti kalau misalnya dari kakak pribadi, yang menjadi challenge paling, paling challenge ya, yang paling sulit gitu? Sebagai detektif yang akan rasakan saat ini apa, Kak? Hmm, apa ya? Karena pan, jadinya kayaknya... Ya udah terlalu banyak sih, Bang. Oke, jadi karena emang sukanya adventure ya? Sukanya utulangan, jadi challenge aja jadi kayak rasanya tetap happy aja. Sebenarnya kalau kejadian-kejadian yang nggak bagus juga pasti ada lah ya dalam investigasi, bad day-bad day pasti ada lah gitu. Cuma karena udah terlalu banyak melewati hal-hal sepertinya, jadi udah yaudahlah ya gitu. Pernah nggak sih ada titik-titik kayak capek, kayak penat, apa namanya, burn out gitu istilahnya? Oh iya, pasti mbak. Ada, kadang ada yang dari targetnya, ada yang dari kliennya. Kalau kliennya udah, aduh banyak banget permintaan-permintaan yang mustahil itu, itu yang udah bikin pusing. Yang paling mustahil apa permintaan itu? Ya misalnya sebenarnya gini ya, kan kalau perselingkuhan itu kan ibaratnya kalau suami istri mau diberikan gugatan ke pengadilan, kan itu masuknya perselingkuhan itu kan perjinahan. Sedangkan perjinahan sendiri kan ada hukumnya. Kalau misalnya mau istri mau, tolong dong mbak, saya mau foto atau video suami saya lagi cekin di dalam hotel. Yang, ya gini. Gitu kan, itu kan kita nggak bisa, nggak bisa menyediakan seperti itu gitu. Karena sebenarnya kalau untuk perselingkuhan sendiri, let's say lah perjinahan di kamar hotel, itu kan nanti akan menjadi gugatan balik siapa yang mengambil gambar gitu kan. dilakukan di mana, ini, ini, itu kan kita nggak bisa lah. Jadi memang sekedar sebatas, ini cekin masuk hotel berdua ya udah. Ya itu kan, ya itu sudah bukti gitu kan mau apa lagi. Iya, iya udah bukti. Oke, well aku langsung aja thank you so much for coming, udah sharing-sharing aku. Sama-sama. Wah ini kayaknya sesuatu yang seru yang kayak nggak ada habisnya, karena setiap klien punya kasus-kasus berbeda ya. Jadi kayak, apa ya namanya istilahnya, tantangan baru, caranya baru-baru juga ya. Harus kreatif juga ya jadi detektif itu ya. Iya, kita harus banyak ide gagasan, cara-cara trik-trik mau ngapain-ngapain gitu. Iya dan triknya nggak boleh itu-itu aja ya istilahnya, kalau nggak nanti kebaca gitu ya. Wow, menjadi detektif itu seni lah juga, seni juga, wow oke oke sukses terus Kak. Dan aku mau ngecapin thank you so much juga sudah sharing-sharing, datang ke podcast sambil ngecil. Dan buat intiple nih, mungkin yang punya kasus-kasus serupa, mau gue langsung aja cek Instagramnya ya Kak ya. Jadi detektif indonesia ya, at detektif indonesia atau at detektif jessica kalau untuk saya ada di situ. Bisa dicek-cek langsung aja, tanya konsultasi kalau bingung gitu ya, udah ada ahlinya kayak gitu. Kalau kayak gitu, saya Gisela Azaria pamit. See you di Pocil Podcast sambil ngecil selanjutnya, in today, in people's way. Bye!